Hai untuk pemula enggak perlu gengsi pakai gunting yang lima ribuan yang penting bisa motong kawat motong daun motong batang hajar terus kalau rusak beli lagi Halo sahabat bonsai Assalamualaikum jumpa kembali di channel bonsai natural semoga teman-teman yang menonton channel ini diberikan kesehatan amin dan terus berkarya dalam membuat seni bonsai semoga teman-teman bonsainya pada semoga makin supur dan cepat menjadi bagus salam satu hobi salam bonsai yuk pada video kali ini saya akan pruning dan wearing bonsai beringin ini jenis pekes benjamina ini saya lumayanlah perantingannya sudah lumayan ya sudah lumayan rapat lah ini saya program dua tahun ya teman-teman kondisinya sudah seperti ini sebenarnya ini pohon sangat sederhana sekali saya dapatkan dari kaki-kakinya kaki-kakinya lumayan ya ini sebenarnya nempel di dinding-dinding selokan ya ini ada akar gantung dan di tengah sini ada batang ini saya potong habis jadinya ceper hanyalah akar gantung dan tumbuh tiga titik tunas ini saya pakai ini ya buat cabang kiri cabang kanan dan ini buat mahkota dan inilah hasilnya dua tahun sudah seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita pruning supaya terlihat jelas untuk dari perantingan dan yang nomor dua ini fungsi dari pruning adalah membuka ruang ya supaya titik tumbuh ini mudah numbuhnya supaya mendapatkan sinar matahari full yang di dalam-dalam itu biar kebuka semua seperti ini teman-teman perantingan dari bonsai beringin ini dulunya sempat saya lost untuk bonsai yang ukuran segini ngelosnya enggak lama ya paling satu tahun ini dan disini ada potongan saya potong dan sudah mecah menjadi tiga dan disini sudah mecah lagi ini berarti sudah tinggal perantingan ya teman-teman akan saya percepat dulu teman-teman nah ini dia teman-teman sudah saya pruning dan disini akan saya seleksi lagi ini ya cabang ini belum begitu rapet ya malum masih belajar ya Mari kita belajar bersama-sama lagi nah disini dilihat dari cabang kiri dan kanan disini tumbuh terlalu tinggi ya teman-teman sedangkan nah disini pendek dan disini mati rantengnya nah jadi disini akan saya buang ya ini saya buang biar ini untuk meneruskan mengisi kesini biar seimbang ya teman-teman nah oke bro nah disini tinggal ada yang yang saya khawatir ini sedikit kecil-kecil ya biar sedikit rapi ya teman-teman oke teman-teman langsung saja kita khawatir kawatir terlalu besar ini ya membuat ranting ini rantingnya udah kecil-kecil harus pelan-pelan ya teman-teman ya ini ya sudah sebagian saya khawatir yang perlu saya khawatir kita tinggal menata perantinan perantinan ya teman-teman kita isi-isi aja gimana enaknya mana yang kosong kita isi kita arahkan biar alurnya terlihat enak dipandang mata tak perlu terlalu ekstrim kita tinggal mengisi ruang-ruang yang kosong mungkin gunting pemula ya serba guna untuk pemula enggak perlu gengsi pakai gunting yang lima ribuan yang penting bisa motong kawat motong daun motong batang hajar terus kalau rusak beli lagi ya bagaimana ini ya udah lumayanlah menurut saya ini tinggal saya pangkas-pangkas ya hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa mendukung channel ini untuk tekan subscribe like dan share bila bermanfaat disini saya nanti akan mengupdate perkembangan bonsai-bonsai milik saya disini bukan bonsai kelas yang benar-benar kontes kelas juara disini hanya bonsai pemula yang ala kadarnya yang masih belajar dan alhamdulillah saya belajar dari para master-master yang ada di youtube terima kasih untuk para master-master yang sudah membagikan ilmunya dan alhamdulillah ada hasilnya dari belajar dari para-para master nah disini tampak depan ya teman-teman sudah terlihat lah kerangka dari pohon ini juga komplit cabang kiri kanan nah ini belakang dan nyusul ke atas membentuk mahkota oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati Terima kasih.